5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama Untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Khususnya muatan pelajaran matematika Kita belajar di tema 1 subtema 3 Tentang penjumlahan susun panjang dan susun pendek Nah disini di subtema 3 ini adik-adik semuanya Akan belajar tentang penjumlahan sampai bilangan 999 Mari kita belajar dengan penuh semangat Siswa di sekolah Udin cukup banyak Ada 122 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah Nah disini jumlah siswa laki-laki ada 122 Dan siswa perempuannya ada 117 Nah untuk jumlah keseluruhannya Maka kita akan menjumlahkan antara jumlah siswa laki-laki Dan jumlah siswa perempuan Nah penjumlahan itu adik-adik bisa dilakukan dengan cara panjang dan dengan cara pendek Untuk cara panjang sendiri kita harus membuat bilangan tersebut dalam berbagai nilai tempat Nah jadi seperti ini nih Cara panjangnya 122 itu terdiri dari 100 ditambah 20 ditambah 2 Ini adalah bilangan-bilangan penyusun dari 122 Lalu 117 kita tuliskan juga bilangan penyusunnya 117 itu 100 ditambah 10 ditambah 7 Nah disini kita akan jumlahkan dengan cara menjumlahkan dari belakang dulu Satuan dengan satuan Puluhan dengan puluhan Ratusan dengan ratusan 2 ditambah 7 itu 9 0 ditambah 0 0 2 ditambah 1 3 0 ditambah 0 0 ditambah 0 0 1 ditambah 1 2 Jadinya hasilnya akan seperti ini adik-adik Ya dari belakang 2 ditambah 7 9 0 ditambah 0 0 2 ditambah 1 3 Lalu disini 100 ditambah 100 200 Baru kita buat bilangannya 200 ditambah 30 ditambah 9 Maka hasilnya adalah 239 Ini adalah cara panjangnya Lalu cara pendeknya Kita tuliskan seperti ini adik-adik 122 ditambah 117 Nah ini kita jumlahkan dulu yang satuannya Harus sejajar ya adik-adik ya Satuan dengan satuan Puluhan dengan puluhan Ratusan dengan ratusan 2 ditambah 7 9 2 ditambah 1 3 1 ditambah 1 2 Jadi hasilnya 239 Ini cara panjang dan cara pendek Nah kita pelajari bersama-sama lagi Menjumlahkan tanpa menyimpan dengan susun panjang Nah disini Kak Citra punya contoh 137 ditambah 242 Kita tulis dulu dengan cara panjang itu adalah Bilangan-bilangan penyusunnya 137 itu penyusunnya adalah 100 ditambah 30 ditambah 7 242 itu 200 ditambah 40 Ditambah 2 Yang kita jumlahkan adalah dari angka yang paling belakang 7 ditambah 2 9 0 ditambah 0 0 3 ditambah 4 7 Jadinya 70 Lalu 0 ditambah 0 0 0 ditambah 0 0 1 ditambah 2 3 Jadi disini ratusannya 300 Maka 300 ditambah 70 Ditambah 9 Sama dengan 379 Ini adalah hasil dari 137 ditambah 242 Kak Citra masih beri contoh berikutnya 253 ditambah 342 Kita tulis dulu penyusun dari 253 200 ditambah 50 ditambah 3 Lalu 342 300 ditambah 40 ditambah 2 Kita jumlahkan dulu dari belakang 3 ditambah 2 5 0 ditambah 0 0 5 ditambah 4 9 Berarti disini 90 0 ditambah 0 0 0 ditambah 0 0 2 ditambah 3 5 Jadi 500 Ditambah 90 Ditambah 5 Sama dengan 595 Itu adalah hasil dari 253 ditambah 342 Menjumlahkan tanpa menyimpan dengan susun pendek Nah ini dengan susun pendek nih adik-adik Di dalam keranjang hitam ada 134 buah rambutan Di dalam keranjang merah ada 123 buah rambutan Berapa banyak buah rambutan seluruhnya Nah ini cara kita bersusun pendek Kita tuliskan seperti ini dulu Lalu kita jumlahkan dari satuannya 4 ditambah 3 Itu 7 3 ditambah 2 5 1 ditambah 1 2 Jadi Tambahkan angka satuan dengan satuan Lalu puluhan dengan puluhan Ratusan dengan ratusan Jadi banyak rambutan seluruhnya ada 257 256 ditambah 110 Maka kita kerjakan yang adik-adik dari satuannya 6 ditambah 0 6 5 ditambah 1 6 2 ditambah 1 3 Jadi hasilnya 366 Begitu juga dengan penjumlahan ini Dimulai dari satuannya dulu Baru puluhan Baru yang dijumlahkan adalah ratusan Nah disini Kak Citra punya soalnya adik-adik 259 ditambah 40 Kita kerjakan dari satuannya dulu 9 ditambah 0 Ya 9 Maaf ya 5 ditambah 4 9 Lalu 2 Disini tidak ada penjumlahnya Berarti kita tinggal tulis 2 Jadi hasilnya adalah 299 Soal selanjutnya 7 ditambah 1 Ya 8 Kita tuliskan di belakang ya Sekarang puluhannya 7 ditambah 2 Ya 9 1 ditambah 2 3 Hasilnya adalah 398 8 236 ditambah 122 Kita jumlahkan nih Dari satuannya 6 ditambah 2 Ya 8 3 ditambah 2 5 2 ditambah 1 3 Berarti hasilnya 358 Soal selanjutnya adik-adik 352 ditambah 241 Kita jumlahkan dari satuannya dulu 2 ditambah 1 3 5 ditambah 4 9 3 ditambah 2 5 Hasilnya 593 Siswa sekolah Udin cukup banyak Nah sekarang ada perbedaan bilangan nih disini Ada 125 siswa laki-laki Dan 117 siswa perempuan Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah Nah kita buat nih penjumlahannya Cara panjangnya sama seperti tadi 125 kita tuliskan angka penyusunnya Yaitu 100 ditambah 20 ditambah 5 117 kita tuliskan juga penyusunnya 100 ditambah 10 ditambah 7 Maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini nih adik-adik Jadi kita tuliskan dulu 5 ditambah 7 Itu adalah 12 Lalu 0 ditambah 0 0 2 ditambah 1 3 0 ditambah 0 0 0 ditambah 0 0 1 ditambah 1 2 Nah disini Ada ratusan Puluhan Nah disini ada puluhan lagi Satuannya tidak ada Nah maka ini kita ubah dulu dalam bentuk puluhan dan satuan Ini puluhannya 1 atau 10 Satuannya 2 Maka bentuknya seperti ini adik-adik 200 ditambah 30 ditambah 10 Ditambah 2 Nanti sama-sama puluhannya kita jumlahkan Berarti 200 Nah 30 ditambah 10 adalah 40 Ditambah 2 Berarti disini tuliskannya 200 ditambah 40 ditambah 2 adalah 242 Ini namanya adalah penjumlahan dengan cara teknik menyimpan Ya kita coba dengan cara pendek apakah hasilnya akan sama 125 ditambah 117 5 ditambah 7 Itu 12 Kita tulis 2 disini Menyimpan 1 Ya jadi kalau angkanya 12 Angka paling belakang kita tulis disini Lalu menyimpannya itu disini Di atasnya angka 2 ini Di angka berikutnya 1 ditambah 2 3 3 ditambah 1 4 1 ditambah 1 2 Ternyata hasilnya Sama Menjumlahkan dengan teknik menyimpan susun panjang Nah disini Kak Citra ada penjumlahan 267 Ditambah 129 Kita tuliskan dulu angka penyusunnya 200 Tambah 60 Tambah 7 Lalu 129 100 Ditambah 20 Ditambah 9 Kita jumlahkan dari Satuannya 7 ditambah 9 Adalah 16 0 ditambah 0 0 6 ditambah 2 8 Jadi 80 Lalu disini 200 200 ditambah 100 Atau kalian Kalau belum bisa 0 ditambah 0 0 ditambah 0 0 2 ditambah 1 3 Berarti 300 Nah disini Nah disini ada angka yang harus kita buat penyusunnya lagi Yaitu angka 16 Angka 16 itu penyusunnya dari 6 dan 10 Lalu kita tambahkan disini Berarti kita tuliskan 300 Ya disini 6 ya 80 ditambah 10 90 Disini 300 Jadi hasilnya adalah 396 Masih soal yang dengan teknik menyimpan 185 ditambah 234 Nah kita tuliskan dulu penyusunnya 5 ditambah 4 Ya 9 0 ditambah 0 0 8 ditambah 3 11 Jadinya 80 ditambah 30 itu 110 Lalu disini 0 ditambah 0 0 0 ditambah 0 0 1 ditambah 2 3 Berarti 300 Nah mana yang harus kita tulis angka penyusunnya lagi Bukan disatuan sini adik-adik Tapi yang ini nih Ini ada ratusan dan ada puluhan Maka kita tuliskan yang paling belakang 9 dulu Nah 110 nya berapa? Ya berarti 10 disini Lalu disini 100 Karena dari 100 ditambah 10 Lalu kita tuliskan 300 Sekarang 300 ditambah 100 300 ditambah 100 itu 400 400 ditambah 10 Ditambah 9 Maka hasilnya adalah 419 Lalu dengan teknik menyimpan susun pendek nih Adik-adik kita akan coba bersama-sama 5 ditambah 4 9 7 ditambah 5 7 di pikiran kita Lalu tangan kita membuka 5 Jadi kita bisa hitung nih 7 8 9 10 11 12 Maka disini bukan langsung ditulis 12 Adik-adik Tapi kita tulis angka 2 Lalu menyimpan 1 Karena angka 12 itu kan terdiri dari 1 dan 2 Nah 2 nya disimpan Angka yang paling belakang sendiri Langsung angka yang depannya kita simpan disini 1 ditambah 4 5 5 ditambah 2 7 Jadi hasilnya 729 Contoh berikutnya adalah 636 ditambah 182 6 ditambah 2 8 3 ditambah 8 11 Kak Citra Maka kita tulis 1 dan menyimpan di depannya lagi 1 1 ditambah 6 7 7 ditambah 1 8 Jadi hasilnya adalah 818 Masih ada contoh soal nih adik-adik 9 ditambah 9 Ya 18 Kita tulis 8 Tulis Menyimpan 1 Kita tulis di atasnya adik-adik Di angka puluhannya Kita simpan di puluhannya 1 ditambah 4 5 5 ditambah 4 9 3 ditambah ini gak ada temannya Berarti ya tetap 3 Hasilnya 398 Soal berikutnya 6 ditambah 8 6 ditambah 8 ada 14 Kita tulis 4 Menyimpan 1 1 ditambah 2 3 3 ditambah 5 8 1 ditambah 1 2 Jadi hasilnya 284 Upacara diikuti siswa dan guru Ada 239 siswa dan 15 guru Berapa peserta upacara seluruhnya Nah peserta upacara seluruhnya dapat ditentukan dengan melakukan penjumlahan Nah kita akan bandingkan ketika menggunakan susun panjang dan susun pendek Apakah nanti hasilnya akan sama 239 adalah 200 ditambah 30 ditambah 9 15 sendiri tersusun dari puluhannya 10 dan satuannya 5 Nah disini tidak ada ratusannya adik-adik karena hanya angka 15 Lalu kita jumlahkan nih adik-adik 9 ditambah 5 14 0 ditambah 0 0 3 ditambah 1 40 Lalu 200nya kita turunkan Nah dari angka 14 ini Kita akan tahu nih adik-adik Kita buat bentuk penyusunnya dulu 14 itu terdiri dari 4 dan 10 Ya jadi kalian tulis nih Lalu ditambahkan 40 ditambah 200 Angka 4nya sudah pasti Sekarang 40 ditambah 10 50 Lalu kita tuliskan ratusannya Sekarang 200 ditambah 50 ditambah 4 Sama dengan 254 Kita lihat yang penjumplahan bersusun pendeknya 9 ditambah 5 sama dengan 14 Kita tulis 4 Menyimpan 1 di depannya 1 ditambah 3 4 4 ditambah 1 5 Lalu 2 Ini tidak ada penjumlahnya lagi berarti Kita tulis 2 Hasilnya sama adik-adik Yaitu 254 Di perpustakaan sekolah terdapat 181 buku pelajaran Dan 126 buku cerita anak Berapa jumlah buku seluruhnya? Nah kita akan belajar menjumlahkan soal cerita nih adik-adik Jadi kalau kalian ada soal cerita Kalian harus menulis KM atau kalimat matematika dan KJ KJ itu kalimat jadi atau kalimat kesimpulannya Nah KMnya disini kalian tuliskan 181 ditambah 126 Kita cari tahu berapa hasilnya 1 ditambah 6 Ya 7 8 ditambah 2 10 Maka kita tulis 0 Menyimpan 1 1 ditambah 1 1 ditambah 1 2 ditambah 1 3 Hasilnya adalah 307 Nah kalimat Jadinya adalah Ini pertanyaannya ini kita hilangi kata tanyanya Berapanya ini kita ubah menjadi Jadi Jadi Jumlah buku seluruhnya ada 307 Nah demikian tadi adik-adik Pembahasan tentang Penjumlahan Susun panjang dan susun pendek Di tema 1 Sub tema 3 Semoga kalian memahami Apa yang Kak Citra sampaikan Jika ada pertanyaan Kalian bisa tulis di kolom komentar Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya 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 Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya